Kami sementara ini akan memasang kembali alat yang lebih baik yaitu TDS Karena TDS ini lebih sensitif apabila di bawah, di lokasi Tapi pada saat ini alat yang sebelumnya sudah jangkih juga yaitu seskom nitri Alat ini sudah mematau gempa-gema besar yang telah terjadi Namun untuk gempa susulannya kita masih perlu tambahan peralatan yang telah kita pasang yaitu TDS seperti ini Ini fungsinya untuk memantau gempa-gema susulan dan gempa-gema yang kecil yang tidak terpantau oleh alat kita sebelumnya, itu fungsinya